Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal musalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimu hakim Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa hulukudatan bil lisan yafkahu qawli Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhamman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamurahimin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian para asatid di Insis Jadi saya ini kalau mengisi di Insis ini selalu merasa diri dan memang sepatutnya demikian sebagai seorang murid ya Bukan seorang yang mengajar gitu Kenapa demikian? Karena saya sejak tahun 2010 barangkali ya Itu menjadi sering ya ke Insis untuk belajar dari Bandung ke Jakarta Saya ingat sekali beberapa kali sekedar untuk mendengarkan Tausia-tausia kajian-kajian dari para ustadz di Insis Jadi sampai sekarang pun saya masih menganggap saya ini murid ya dari Insis ya Meskipun beberapa kali mendapatkan amanah untuk berbagi sedikit pengetahuan ya yang saya tekuni ya selama beberapa tahun terakhir Jadi apa yang akan saya sampaikan adalah ada beberapa topik ya atau beberapa poin Ya itu tentu kita meskipun mungkin banyak yang sudah mendengar, mengenal, atau bahkan jauh lebih memahami dari saya Ya itu biografi singkatnya dulu, ya kita kenalan dulu lah albiruni itu siapa Barangkali ada yang tahu selewat-selewat ya Atau bahkan mungkin ada mungkin tidak tahu sama sekali, ya tapi rasanya sih tidak mungkin ya kalau tidak tahu sama sekali Kemudian apa saja karya-karya dan sumbangannya Ya secara singkat tentunya karena tadi seperti disampaikan Pak Moderator Karyakannya sangat banyak ya lebih dari 140 Bahkan ada yang mengatakan 183 di berbagai disiplin ilmu Kemudian saya juga mau sedikit memperlihatkan kilasan-kilasan sumbangannya apa saja Selain karya-karyanya Kemudian kita akan lihat kepada inti dari pemaparan hari ini yaitu Filsafat Sainsnya, jadi saya berikan suatu studi awal lah gitu ya Karena terus terang saya belum banyak memperoleh gambaran utuh dari pemikiran beliau Karena karyanya sangat banyak Dan di bidang-bidang yang sebetulnya masih bisa digali ya dibandingkan Ibnul Haitham Kalau Ibnul Haitham justru susah mencari rujukannya karena Karena karya-karya beliau yang tersisa sekarang itu kebanyakan Bahkan boleh dibilang hampir seluruhnya Tidak langsung berkaitan dengan falsafah Jadi kita perlu bersusah payah untuk mengambil pemikiran beliau Nah untuk Albiruni ini sebetulnya cukup luas Cakupan atau spektrum karyanya yang bisa kita masih bisa kita nikmati saat ini Jadi masih banyak yang bisa kita pelajari ya Kemudian kita akhiri dengan kesimpulan Baik, tentang biografinya Jadi nama lengkapnya Abu Raihan Muhammad bin Ahmad tadi ya Albiruni namanya Tapi lebih kita kenal sebagai Albiruni saja Bahkan nama Raihan ini juga populer ya Apakah nama Raihan ini populer karena grup nasir Raihan atau Raihan dari Albiruni Kita tidak tahu ya Tapi nama Raihan juga populer selain Albiruni ya Nah beliau lahir di Kiat Atau ada yang menyebut juga Kat Atau kota modern sekarangnya Kiva Jadi berbagai nama kota ya Kelahiran beliau ada yang menyebut Kiat Namanya kemudian ada juga yang menyebut Kat Ada juga Kiva Jadi Birun ini satu distrik di Kiat Kiat ini di mana? Di Uzbekistan Jadi lahir di Birun Mengingatkan kita dengan satu daerah di Aceh ya Birun Saya tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak ya Birun ini Katanya dalam bahasa Persia Birun ini Di luar gitu ya Di luar Jadi telahun sekitar 973 Masehi Dan wafat di daerah Gozna atau Gozni di Afganistan Tahun 1048 Jadi orang Afganistan juga mengaku Albiruni ini dari Afganistan juga Jadi banyak yang mengakui ya Nah sebagai gambaran beliau itu satu zaman dengan Beberapa saintis besar lainnya Termasuk Ibnul Haitam itu satu zaman Dengan Ibn Sina juga satu zaman Bahkan beliau sempat Rasanya sempat bertemu Minimal berkorenspondensi ya Melalui surat Dan surat-surat diskusi atau perdebatan itu Dibukukan dalam Suatu buku judulnya Al-Asilah Al-Asilah wal-Ajuhibah Tanya jawab Antara Albiruni dan Ibn Sina Itu buku yang sangat Keren sekali ya Dua sarjana besar dalam peradaban Islam Saling berdebat Dalam hal-hal menyangkut pandangan-pandangan Beberapanya diantaranya tentang pandangan Aristotle ya Karena Ibn Sina ini Boleh dikatakan Banyak mengikuti Aristotelian ya Meskipun beliau akhirnya juga Menyimpang ya Ada beberapa berbeda gitu Tapi secara umum Beberapa pendapat Aristotle itu Dirujuk atau diikuti Sedangkan Albiruni itu pengkritik Salah satu pengkritik besar dari Aristotle Nah karena itu Ibn Sina dengan Albiruni ini Banyak hal yang Diperdebatkan Beberapa topik itu Kemudian juga Ibrahim Al-Zarkoli Ya ini seorang Ahli kedokteran Kalau saya tidak salah Dan persaudaraan Para saintis yang dikenal dengan Ikhwan Usofa Ikhwan Usofa ini Misterius Jadi ada satu zaman Dimana para saintis itu punya Perkumpulan rahasia Yang menulis Mengkaji Berdikusi Tentang masalah-masalah Filsafat dan sains Yang disebut dengan Persaudaraan Suci Ikhwan Usofa Itu satu zaman Jadi kita bisa bayangkan Pada zaman itu Lahir atau hidup Banyak sekali sarjana Atau saintis besar Dalam peradaban Islam Itu zaman keemasannya Kalau boleh dibilang Zaman ini Jadi abad 10 ini Kalau di dunia barat Mungkin Zaman-zamannya Einstein Itu adalah zaman keemasan Karena Niels Bohr Einstein Apalagi itu Itu bahkan ada fotonya Bersama-sama Schrodinger Itu adalah Zaman Dimana lahirnya Atau hidupnya Fisikawan-fisikawan Dan matematikawan besar Di barat Jadi kalau dalam peradaban Islam Di abad 10 inilah Boleh dibilang Zaman keemasan Sains Beliau Biasanya dijuluki Al-Ustaz Atau The Master Dan Saking Besar Atau Besarnya kontribusi Al-Biruni Terhadap Sains George Sartan Seorang Ahli sejarah Sains Misalnya Sains Dalam peradaban Islam Itu mengatakan Bahwa Al-Biruni ini Salah satu Sainis terbesar Islam Dalam peradaban Islam Bahkan bisa disebut juga Salah satu Sainis terbesar Sepanjang sejarah George Sartan Tentu ini subjektif Debatable Apakah setuju Atau tidak Tapi memang Pada kenyataannya Beliau itu Tokoh yang luar biasa Pada zamannya Pada zamannya Dan Bahkan UNESCO sendiri Pernah Menerbitkan Satu majalah Khusus membahas Al-Biruni Nanti saya perlihatkan coverannya Beliau ahli apa saja Tadi ya Disebutkan oleh Pak Moderator Beliau banyak sekali Keahliannya Dan umum memang Sainis dalam peradaban Islam Itu menguasai Tidak hanya satu Disiplin ilmu Beliau dalam Bindang fisika Khususnya optik Sangat menguasai Sebagaimana Ibn Khaitan juga Tapi kalau dalam Bindang optik Rasanya Ibn Khaitan Lebih unggul Dibanding Al-Biruni Kemudian dalam Astronomi dan Astrologi Beliau sangat Mendalam Boleh dikatakan Kalau dalam Astronomi dan Khususnya Astrologi Nanti kita Boleh dibincangkan Astrologi ini Itu Al-Biruni itu Luar biasa Karyanya Melimpah sekali Karena beliau Lama tinggal India Dan banyak Mempelajari Pemikiran Pemilikan Pemikiran Astrologinya Hindu Orang-orang Hindu Kemudian Beliau juga Ahli Bahkan Bisa disebut Dan memang Sebetulnya Memang iya Ahli tentang India Bahkan Beliau itu Adalah pendiri Atau perintis Pengkajian Tentang India Indologi Banyak buku-buku Beliau yang Mengkaji tentang India Dalam berbagai Aspeknya Aspek agamanya Aspek Ilmu Astronomi Orang India Aspek Matematikanya Dan lain-lain Kemudian Filsafat Juga Tentunya Kemudian Matematika Mineralogi Beliau Mengkaji Mineral Dan Geologi Jamahir Di Ma'rifatul Jawahir Kalau saya tidak salah Bukunya tentang Mineralogi Kemudian Dalam ilmu Geografi Dan Geodesi Ilmu Geodesi Ini ilmu Pengukuran Seperti Pengukuran Tinggi Bangunan Dan lain-lain Pengukuran Jarak Antara Antara Kota Dan lain-lain Dalam bidang Geologi Dalam bidang Sejarah Beliau Banyak Menulis Juga Dalam Kedokteran Dan Farmasi Misalnya Sayidana Fitib Beliau Ada menulis Tentang Farmasi Hingga Ini salah satu Yang menarik Adalah ilmu Perbandingan Agama Karena beliau Tadi tinggal Di India Lama Sehingga Mengkaji Agama Hindu Tapi Menariknya Ilmu Perbandingan Agama Yang Digunakan Atau Ditulis Oleh Albiruni Lain Dengan Ilmu Perbandingan Agama Yang Banyak Dikaji Di Perguruan Tinggi Islam Sekarang Bedanya Dimana Kalau Sekarang Ini Cenderung Ilmu Perbandingan Agama Bersifat Tanda Petik Objektif Tidak Ada yang Benar Tidak Ada yang Salah Tapi Kalau Albiruni Memang Menghukumi Jadi Agama Ini Begini Menurut Agama Islam Keliru Jadi Itu Bedanya Bahkan Tidak Agak Fulgar Juga Albiruni Kadang-kadang Menyebutnya Musuh-musuh Agama Kita Jadi Cukup Fulgar Menilai Agama Lain Itu Uniknya Kemudian Ini yang Mungkin Lebih Unggul Dari Idmul Haytham Bahasa Yang Dikuasainya Luar Biasa Pertama Yang Menarik Adalah Sanskrit Sanskrit Jadi Menguasai Bahasa Sanskrit Jadi Hanya Beberapa Tahun Di India Bisa Menguasai Bahasa Sanskrit Bahkan Bukan hanya Menguasai Menerjemahkan Beberapa Buku Filsafat Yunani Kedalam Bahasa Sanskrit Berarti Artinya Menguasai Bahasa Yunani Juga Bukan Hanya Pasif Tapi Juga Aktif Dan Kemungkinan Albiruni Adalah Scientist Pertama Di Dunia Islam Bahkan Sarjana Pertama Di Dunia Islam Yang Menguasai Bahasa Sanskrit Ada Yang Menyebutkan Begitu Dan Itu Mungkin Ada Betulnya Kemudian Tentunya Bahasa Parsi Bahasa Arab Tetapi Beliau Banyak Menulisnya Dalam Bahasa Arab Kemudian Bahasa Yunani Dan Bahasa Suriani Atau Syriak Jadi Banyak Sekali Bahasa Yang Dikuasai Oleh Albiruni Jadi Tidak Mungkin Bisa Disebut Poliglot Seorang Poliglot Kalau Di Insis Ada Ustaz Syam Yang Menuasai Banyak Sekali Bahasa Jadi Artinya Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Di Zaman Modern Banyak Orang Yang Poliglot Nah Pandangan Keagamannya Kalau Ibnul Haytham Ini Agak Susah Ditebak Jadi Saya Sendiri Tidak Ada Yang Spesifik Menunjukkan Secara Jelas Jadi Indikasi Indikasinya Kalau Ibnul Haytham Asyari Tapi Tidak Jelas Juga Apakah Betul Atau Tidaknya Karena Beberapa Tapi Kalau Albiruni Ini Memang Cukup Cukup Bisa Dipastikan Bahwa Beliau Seorang Sunni Asyari Atau Kalaupun Tidak Asyari Maturidi Karena Beliau Tinggal Di Daerah Uzbekistan Yang Banyak Memang Menganut Madhab Atau Aliran Maturidiyah Dan Sangat Kritis Terhadap Muqtazilah Cuma Menariknya Albiruni Ini Meskipun Banyak Mengkritik Orang Tapi Justru Mendalaminya Seperti Misalnya Astrologi Astrologi Ilmu Nujum Itu Beliau Banyak Mengkritik Tapi Beliau Sendiri Mempelajari Dan Menulis Buku Tentang Astrologi Itu Sangat Melimpah Sehingga Banyak Yang Berpandangan Termasuk Nasr Saya Dosen Nasr Bahwa Albiruni Ini Ada Kemungkinan Meyakini Astrologi Meskipun Saya Tidak Setuju Kenapa Saya Tidak Setuju Karena Pertama Beliau Seorang Muslim Yang Sangat Cukup Ketat Dalam Agama Yang Kedua Memang Karakteristik Beliau Tidak Sungkan Untuk Mempelajari Sesuatu Yang Bertantangan Dengan Agama Jadi Agama Hindu Dipelajari Bahkan Yoga Saya Dipelajari Yoga Sutra Beliau Dipelajari Bahkan Menulis Tentang Ilmu Yoga Sutra Jadi Saya Agak Kurang Setuju Dengan Kesimpulan Saya Husein Nasr Bahwa Albiruni Ini Meyakini Astrologi Jadi Beliau Sendiri Bahkan Membuat Satu Daftar Bibliografi Buku-bukunya Arrozi Padahal Arrozi Banyak Biokritik Abu Bakar Arrozi Seorang Sainis Tapi Kita Tau Bersama Arrozi Ini Free Thinker Jadi Pandangan Keagamannya Agak Neleneh Free Thinker Ini Bahasa Lain Dari Zindig Zindig Sangat Mengkritik Keras Albiruni Tapi Justru Banyak Beliau Catat Karya-karya Apa Saja Dan Beliau Mempelajari Jadi Ciri khas Albiruni Jadi Untuk Mengkritik Sesuatu Beliau Dalami Dulu Bahkan Menulis Tentang Itu Gurunya Siapa Yang Disebutkan Dalam Catatan Sejarah Namanya Adalah Abu Nasr Mansur Seorang Astronom Dan Matematikawan Tapi Selain Itu Beliau Memang Seorang Otodidak Orang Yang Belajar Sendiri Bukannya Dari Buku Tapi Juga Dari Eksperimen Kemudian Ini Kalau Ini Pakai Peta 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 Kota Kota Masih Masih Relevan Jadi Beliau Lahir Di Uzbekistan Disini Kota Kiva Sekarang Namanya Kiva Tadi Kiat Bahasa Dulunya Itu Kemudian Katanya Beliau Dari Kiva Ini Ke Kota Rai Sekarang Dekat Teheran Iran Jadi Ada Yang Menyebutkan Abir Ini Iranian Scholar Itu Lucu Juga Karena Zaman Dulu Belum Ada Iran Dulu Itu Masih Persia Dan Perlu Diketahui Persia Zaman Dulu Itu Mayoritas Sunni Meskipun Penguasa Penguasanya Banyak Yang Menganut Syiah Jadi Ini Kota Rai Kemudian Ke Jurjan Ini Laut Kaspia Kemudian Dari Jurjan Itu Ke Sekarang Pakistan Tapi Dulu Mungkin Ini India Beliau Mengikuti Penguasa Penguasa Waktu itu Untuk Menaklubkan Daerah Di Ini Di India Dan Beliau Terkenal Sekali Naik Ke Puncak Gunung Nandana Namanya Puncak Bukit Nandana Untuk Mengukur Jari-jari Radius Bumi Nanti Saya Perlihatkan Bagaimana Beliau Mengukur Radius Bumi Kemudian Setelah Dari Nandana Beliau Ke Gozni Ini Di Afganistan Jadi Ini Rikhlah Ilmiah Beliau Kurang Lebih Saya Tidak Tau Apakah Ada Kota Lain Yang Dikunjungi Tapi Itu Ada Satu Jurnal Yang Mengkaji Kota-kota Apa Saja Yang Dikunjungi Tapi Minimal Beberapa Kota Yang Yang Dikunjungi Adalah Seperti Ini Jadi Kalau Dari Google Map Seandainya Perjalanannya Memang Mengikuti Ini Track Ini Itu Kurang Lebih 4.000 Kilometer Yang Menggunakan Mungkin Kuda Atau Sebagian Berjalan kaki Entah Jadi Sekitar Saja Yang Pakai Mungkin Kendaraan Belum Tentu Pernah Menjelajah Bumi Sampai 4.000 Kilometer Tapi Ulama-ulama Atau Sarjanjaman Dulu Sampai Berkorban Ribuan Kilometer Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan Nah Ini Yang Saya Tadi Sampaikan UNESCO Pernah Memuat Edisi Khusus Tentang Al-Biruni Ini Majalah Yang Diterbitkan UNESCO Tahun 1974 Saya Belum Lahir Jadi Untuk Menghargai Al-Biruni Dan Ibnul Haizam Juga Pernah Dicover Oleh Satu Penerbitan Di UNESCO Dan Ini Menunjukkan Berbagai Perangkau Di sini Berbagai Perangkau Ini dari Pakistan Ini dari Soviet Bahkan Soviet Juga Menghargai Beliau Dari Libya Dari Turki Afghanistan Dan Lain-lain Ini Syria Itu Menunjukkan Betapa Beliau Sangat Populer Sangat Dihormati Dan Dihargai Di Beberapa Tempat Di Timur Tengah Jadi Pengaruh Dan Kebesaran Ketokohan Beliau Sangat Besar Di Timur Tengah Nah Itu Tentang Singkat Saja Tentang Biografi Beliau Teman-teman Bisa Baca Ada Satu Buku Khusus Biobibliografi Albiruni Itu ada Buku khusus Untuk Yang Mengkaji Tentang Biografi Dan Bibliografi Kalau biografi Ini Dwiat Hidup Bibliografi Ini Karya-karyanya Buku khusus Karya-karyanya Sangat Banyak Ada Yang Menyebutkan 146 Ada Yang Menyebutkan 183 Dari 146 Tersebut 14 Diatarnya Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Berbagai Bahasa Utamanya Bahasa Inggris Jadi Saya Tidak Baca Satu Satu Karena Ini Bakal Habis Waktu Dalam Bidang Astronomi Matematika Dan Geografi Ini Buku-buku Beliau Ini Beberapa Belum Saya Transliterasi Dengan Baik Menarik Menarik Judul Karyanya Tenggelam Matahari Di Alexandria Kemudian Percobaan Menyangkut Jagasan Holistik Hindu Mengenai Persoalan Perhitungan Astronomi Dan Lain-lain Kemudian Ini Masih Banyak Tentang Penentuan Ukuran Bumi Dengan Cara Mengamati Penurunan Horizon Di Puncak Gunung Nanti Yang Ini Saya Highlight Banyak Sekali Astronomi Matematika Dan Geografi Tentang Komet Juga Ada Bahas Musim Dan Hubungannya Dengan Suhu Usaha Memeriksa Gerakan Matahari Banyak Sekali Komentar Terhadap Karya Euclid Bergerak Ada 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 Mengungkapkan Keraguannya Dalam Vi Hayat Alam Agak Ragu Juga Geosentrisme Ini Ada Masalah Tapi Kalau Albiruni Memang Seorang Pengkritik Geosentrisme Jadi Seorang Yang Berpandangan Heliosentrisme Jadi Mataharilah Yang Menjadi Pusat Pergerakan Planet-planet Dalam Hal ini Beliau Mersetuju Dengan Aristotle Karena Aristotle Heliosentris Heliosentris Beda dengan Ptolemi Kemudian Ini buku Yang sangat Terkenal Al-Qanon Al-Mas'udi Ini Buku Yang Dipersembahkan Untuk Penguasa Namanya Al-Mas'udi Al-Mas'udi Saya tidak 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 Betul Al-Mas'udi Ini penguasa Khawarizm Atau apa ya Saya tidak Belum Belum Detail Tapi ini Sebuah Karya Yang diminta Oleh Al-Mas'udi Kepada Albiruni Untuk Dibuat Jadi Bayangkan Penguasa Penguasa Zaman dulu Itu Begitu Mencintai Ilmu Mencintai Ilmu Sampai Request Itu Dibuatkan Buku Tentang Astronomi Kalau Sekarang Rasanya Jarang Ada Gubernur Wali Kota Ada Presiden Kemudian Ke ahli Matematika Tolong Buatin Buku Matematika Buku Astronomi Itu Rasanya Belum Pernah Dengar Paling Minta Dibuatkannya Buku Autobiografinya Untuk Pemilu Biasanya Nah Tapi Zaman dulu Itu Bukan Hal yang Aneh Request Request Seperti juga Buku Mantik Risalah Shamsiyah Itu juga request Dari penguasa Minta dibuatkan Buku Mantik Jadi Biruni Membuat Tiga jilid Buku Al-Qanon Al-Masudi Ini Buku tentang Encyclopedia Astronomi Di dalamnya Ada Ilmu tentang Trigonometri Ada Bagaimana Mengukur Ketinggian Suatu tempat Gunung Misalnya Kemudian Bagaimana Mengukur Jari-jari bumi Keliling bumi Dan lain-lain Jadi Sebetulnya Ini Encyclopedic Atau Buku Encyclopedia Tentang Astronomi Dan Sebagiannya Sudah Diterjemah Salah Satunya Diterbitkan Oleh Kesis Meskipun Itu Tesis Atau Disertasi Dari Istak Jadi Ini Buku-buku Beliau Beliau Menerjemahkan Almages Ini Dari Yunani Ke Sanskrit Jadi Bukan Ke Arab Bukan Apalagi Bahasa Inggris Dan Lain-lain Kemudian Dalam Bidang Optik Ada Juga Dalam Bidang Farmakologi Ada Juga Kitab Saidana Fitib Kalau Saya Tidak Salah Kemudian Mineralogi Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Kajian Terhadap Berbagai Batuan Dan Mineral Diantaranya Emas Kemudian Permata Jadi Nama Bukunya Kitab Al-Jamahir Fimah Arif Fatil Jawahir Kemudian Dalam Bidang Filsafat Ini Saya Terus Belum Banyak Kaji Tentang Buku Filsafat Ini Tentang Teologi Juga Ada Tentang Sastra Cukup Banyak Bahkan Tadi Saya Sebutkan Yoga Yoga Juga Beliau Menerjemahkan Yoga Sutra Kemudian Ini Penerjemahan Almagus Ptolemi Kedalam Bahasa Sanskrit Yuklid Jadi Kalau Dilihat Sebarannya Ini Kira-kira Seperti Ini Kebanyakan Dalam Bidang Astronomi Astrologi Kemudian Geografi Geodesi Dan Matematika Cukup Banyak Totalnya Ada yang Ini Menurutkan 146 Kalau Dilihat Sebarannya Ilmu Kronologi Kronologi Itu Tentang Kalender Kalender Nah Ini Itu Karya-karyanya Kemudian Kita Lihat Juga Apa Saja Sumbangannya Ini Saya Tidak Akan Segilas Misalnya Beliau Menghitung Lokasi Bujur Dan Lintang Latitude Dan Latitude Dan Apa Bahasa Inggris Latitude Dan Bujur Dan Lintang Latitude Altitude Pujur Lintang Dari Berbagai Kota Misalnya Bukoro Samarkan Taskan Dan Lain-lain Ini Hasil Pengukuran Oleh Albiruni Ini 39 derajat 20 menit Ini Datamut Akhirnya Dan Ini Selisihnya Jadi Kita Bisa Lihat Selisihnya Sangat Kecil Artinya Betapa Akurat Perhitungan Albiruni Dan Albiruni Terkenal Sebagai Orang Yang Sangat Liti Jadi Tidak Puas Dengan Hasil Pengukuran Orang Yang Misalnya Pengukuran Pi 314 Padahal Itu Sudah Ada Hasil Dari Ilmuwan Yunani Dia Mengukur Lagi Meskipun Sebenarnya Hasil Pengukuran Beliau Meskipun Digitnya Lebih Banyak Ternyata Tidak Lebih Akurat Tapi Intinya Salah Satu Karakteristik Dari Albiruni Orangnya Tidak Cepat Puas Dengan Hasil Orang Lain Jadi Ini Lintang Beberapa Kota Ini Bujur Dari Beberapa Kota Dan Selisihnya Begitu Kecil Jadi Beliau Salah Satu Kontribusinya Menghitung Beberapa Lokasi Bujur Dan Lintang Dari Beberapa Kota Di Tempat Tengah Kemudian Beliau Juga Menghitung Sudut Ekliptik Dari Bumi Jadi Bumi Ini Ekliptik Itu Bumi Itu Tidak Mengilingi Matahari Secara Tegak Jadi Kalau Ini Bumi Bola Jadi Ini Kutub Utara Ini Kutub Selatan Jadi Bumi Itu Mengilingi Matahari Tidak Tegak Tapi Agak Miring Kemiring Kemiring annya Ekliptik Sekitar 23,5 Derajat Saat Ini 23,5 Derajat Tapi Itu Berubah Nah Biruni Itu Mengukur Juga Ini Hasil Pengukuran Beliau 23 Derajat 34 Menit 45 Detik Jadi Beda Sedikit 23,5 Kemudian Beliau Menentukan Waktu Fajar Dan Senja Menentukan Arah Qiblat Juga Membuat Dan Menyusun Panduan Beberapa Instrumen Astronomis Seperti Astrolab Dan Kuadran Atau Rubuk Mujayab Itu Biasanya Dipakai Untuk Mengitung Waktu Waktu Sholat Kemudian Beliau Juga Mengukur Waktu Revolusi Berbagai Planet Misalnya Matahari Atau Bumi Karena Ini Relatif Ini Hasil Pengukuran Beliau Bulan Merkurius Venus Mars Jupiter Saturnus Ini Pengukuran Albiruni Dan Sebelahnya Ini Pengukuran Modern Kalau Digit Depannya Ini Betul-betul Akurat Jadi Di depan Komanya 365 305 Itu Betul-betul Akurat Belakangnya Agak Berbeda Sedikit Digit Ketiga Barangkali Sudah Mulai Berbeda Jadi Menurut saya Luar Biasa Seribu Tahun Lalu Albiruni Sudah Menghitung Hal Seperti Ini Kemudian Sumbangan Lainnya Membuat Berbagai Tabel Astronomi Atau Zij Kemudian Menyusun Tadi Sudah Kemudian Mempertahankan Pandangan Heliosentrik Dan Membahas Hipotesis Gerak Bumi Kemudian Memperkuat Teori Gravitasinya Brahma Gupta Jadi Gravitasi Bumi Itu Bukan Newton Sudah Dikaj Pikiran Atau Kajian Tentang Gravitasi Bumi Sudah Lama Sejak Brahma Gupta Ini Sebelum Albiruni Sudah Orang Sudah Mengkaji Termasuk Albiruni Juga Fickle Kemudian Menjadikan Ini salah satu pintur bisu beliau yang kreatif Menjadikan Trigrometri menjadi suatu ilmu Bi Menyatu dengan ilmu astronomi Tapi di tangan Albiruni ini Trigrometri ini Menjadi ilmu yang terpisah Jadi dikaji khusus Dan menghitung kembali Ini contohnya ya Menghitung kembali nilai Oh ini harusnya tidak menjorok ya Di sini harusnya Menghitung kembali nilai pi misalnya Ini kontribusinya Jadi ini hasil perhitungan Albiruni 3,14 17,42 Ini perhitungan Yunani 3,14 16,66 Jadi kalau dari segi digitnya memang lebih terlihat Lebih akurat Meskipun sebetulnya tidak lebih akurat Kalau tidak salah Yang modern itu Coba dilihat di kalkulatornya 3,14 Lebih kecil dari yang Yunani 1,4 1,5 Kalau tidak salah ya Jadi lebih kecil dari ini Artinya kalau ini lebih besar dari yang Yunani Berarti lebih tidak akurat Tetapi kalau dari segi Digitnya itu lebih banyak Kalau zaman itu mungkin dianggap lebih akurat Kalau sekarang sudah pakai superkomputer Jadi ini berapa 1,2,3,4,5,6 digit di belakang koma Sekarang yang terbaru itu nilai pi itu Sudah 50 triliun digit di belakang koma Nulisnya juga tidak tahu bagaimana 3,14 gensis-gensis sampai 50 triliun digit itu rekor sekarang Itu pakai komputer Bukan dihidung pakai manualnya tentunya 50 triliun digit Kemudian memperkenalkan berbagai ilmu pengukuran Atau geodesi Seperti menghitung-hitung tempat tinggi Tempat-tempat yang tinggi dan lain-lain Dia berpendapat bahwa bumi itu bulat Bukan datar Jadi ilmuwan-ilmuwan muslim itu Hampir seluruhnya Bahkan Ibn Khaytam pun Meskipun banyak mengikuti Aristotel Itu kebanyakan pendapatnya bumi itu bulat Jadi Tidak ada kaum bumi datar zaman dulu Pandangan jadul itu kaum bumi datarnya Dan bahkan bukan berpendapat Beliau menghitung secara eksperimental Dan matematik radius dan keliling bumi Jadi bukan berspekulasi Tapi menghitung radius dan keliling Nah kemudian menghitung tinggi gunung Tempat-tempat tinggi intinya Misalnya tinggi gunung, menara, gunung tinggi Dan lain-lain Ini salah satu buku beliau Yang saya crop Ini buku beliau tentang India Tapi juga ada bagian tentang geodesi juga Jadi ketinggian suatu tempat Itu bisa dihitung dengan rumus ini Nanti saya perlihatkan Bagaimana albiru ini dapat rumus ini Kemudian dia pakai nilai dari tinggi gunung itu Untuk menghitung radius bumi Jadi kalau teman-teman disuruh misalnya Coba hitung jari-jari bumi Kira-kira kepikiran nggak bahwa ada hubungannya antara tinggi gunung dengan jari-jari bumi Rasanya sih saya nggak kepikiran Kepikirannya googling di google Jari-jari bumi berapa langsung dapat Tapi kalau nggak ada google bagaimana Jaman dulu Nggak bisa googling Kok bisa kepikiran Albiruni ini menghubungkan antara tinggi gunung dengan jari-jari bumi Jadi dari hasil ini H ini tinggi gunung Itu beliau Menyatakan Bahwa jari-jari bumi bisa dihitung dari sini Bahwa jari-jari bumi ini R Ini gambar beliau Dalam Al-Qanun Al-Mas'udi Jari-jari 2 Dari H ini Beliau bisa dapatkan jari-jari bumi Bagaimana caranya Nah ini yang mungkin saya akan agak bahas Karena ini mungkin akan menarik Jadi kalau kita punya suatu tempat yang tinggi Misalnya katakanlah gunung Ini katakanlah H Tingginya Bagaimana cara menghitung tinggi ini Kata Albiruni Kita ambil satu posisi di sini Katakanlah Sejauh X1 Dan kita ukur sudutnya Sudut Jadi pakai apa mengukur sudut ini? Pakai astrolab Bahkan pakai busur pun masih bisa ya Pakai busur sekarang Tapi beliau pakai astrolab Jadi beliau akan dapat nilai sudut ini Z1 Kemudian beliau berjalan lagi menjauhi gunung ini Katakanlah di tempat yang lain X2 Beliau juga melakukan hal yang sama Mengukur sudutnya Sudutnya Jadi puncak gunungnya ditembak begitu ya Dibidik ya Jadi ketahuan teta 2 berapa? Nah Jadi jarak antara dua tempat ini Katakanlah D Jadi D ini X2 kurang X1 tentunya kan? Kita belajar matematika sedikit di akhir pekanan ya Tapi ini tidak susah Nah dari ilmu trigonometri Jadi teta 1 adalah H bagi X1 Ya di zaman SMP Ya di zaman SMP kita masih ingat ya Tangan adalah H ya dibagi dengan X1 Ini anggaplah ini segitiga nih ya Segitiga Dan teta 2 juga sama Atau X1 adalah H per tangan 1 ya Kemudian teta 2 juga sama Tangan teta 2 adalah H dibagi dengan X2 Oke Dan kita bisa peroleh X2 nya sama dengan H per tangan teta 2 Ini tinggal dipindah ruas aja Nah kemudian Kita bisa menghitung nilai D Ya D ini adalah X2 dikurang X1 kan? Jadi X2 kurang 1 sama dengan D Jadi kita masukkan X2 nya disini X2 X1 ya Kita masukkan Kemudian kita peroleh Ya ini dikurang ini Hasilnya adalah ini Ya Dan kita peroleh dari sini H sama dengan Ya ini pindah ruas ke sana D tangan ke satu Tangan teta 2 Ya jadi apa Di atas Kemudian ini pindah ruas jadi ke bawah Ya Jadi H nya sama dengan Seperti ini Atau kalau dalam bentuk kotangan Kotangan itu satu per tangan Bentuknya lebih sederhana Jadi kita bisa menghitung Tinggi suatu tempat Misalnya gunung Dari Ngukur sudut Ya Hanya mengukur sudut Jadi hanya mengukur sudut Kita bisa lihat Ya bisa hitung Ya Ketika Tinggian satu tempat Nah Setelah ini Beliau kemudian Melakukan Suatu cara yang sangat Cerdik sekali Yaitu Bagaimana menghubungkan Tinggi gunung dengan Jari-jari bumi Katakanlah ini bumi Ya Jari-jarinya R Dan ini ada gunung Tinggiannya H Ya Nah Apa yang beliau lakukan Beliau naik ke puncak gunung Ya Gunungnya Nandana tadi Ya Nanti ada gambarnya Jadi dengan Dengan menggunakan Astrolab Jadi gunung Nandana ini Gunung yang sangat strategis Jadi Kalau naik ke puncaknya itu Di Youtube itu ada Saya perlihatkan videonya itu Jadi kita bisa melihat Horizon Ya Horizon bumi Ufuk Jadi Naik Beliau naik ke puncak gunung Kemudian dengan menggunakan Astrolab Membidiknya Membidik horizon Di sini Jadi di sini Apa yang mau dilakukan Mendapatkan nilai Theta Jadi Theta ini diperoleh dari Sudut Theta ini diperoleh dari Astrolab Nah Kalau ini Theta diperoleh Theta ini sama dengan Theta ini Ya Kalau dalam trikometri Ini Theta ini sama dengan Theta ini Ya Nah Jadi ini akan sama nilainya Dan dari sini Dengan ilmu Tigreometri sederhana Cos Theta adalah R Tambah Er Bagi R Plus H Jadi kalau cosnya adalah Ini R Ya R dibagi dengan sisi miringnya R plus H Kan Nah Kemudian Nah kita pindahkan ruas Ini pindah ruas ke kiri Jadi cos Theta R plus H R Nah dari sini sudah Terbayang kan Ya Terbayang Ya R nya adalah H cos Theta Per 1 min cos Theta Ya Jadi hanya menggunakan Berapa besaran Mungkin 3 besaran ya 3 variable 3 atau 4 variable Kita Albiru ini bisa memperoleh Nilai jari-jari bumi Dan dari jari-jari bumi Karena beliau punya nilai P Beliau bisa menurunkan Keliling bumi Nah Jadi H ini diperoleh dari Tadi ya Sebelumnya Dan Theta ini dari Astrolab juga Nah hasil dari Al-Buruni ini Tidak kira-kira 12 12 Juta 851 Ribu 370 Zero Ini ada di Konon Al-Masudi Tapi satuannya ini Asing bagi kita ya Atau kalau dikonversi Ya Sekitar 3.939 mil Ya Dan kelilingnya segini Kalau dibandingkan dengan Pengukuran modern Ini 3.963 Jadi 3.939 Ini 3.963 Jadi hanya meleset Beberapa mil saja Ya Itu salah satu Kontribusi Albiru Jadi beliau itu naik ke puncak Gunung Ya Nandana Ini Ini teman-teman bisa lihat Di Youtube Video Ya Video Saya tidak tahu ini apakah suaranya muncul atau tidak Jadi ini Rihlah ke Gunung Nandana Ini puncak Nandana ini Tempat Albiruni Naik Naik ke puncak itu Ya Ini saya percepat saja Jadi naik ke gunung ini Nah ini ya Jadi Nah ini ya Jadi ini dari puncak gunung bisa dilihat ufuk begitu jelas Jadi beliau memilih puncak Nandana ini karena memang strategis Ya Itu sumbangan yang sangat penting dan menarik juga ya Tentang radius dan keliling bumi Kemudian beliau juga mengukur beberapa masa jenis dari batuan Batuan atau logam Ya Ini hasil pengukuran Albiruni Dan ini hasil pengukuran modern Kita bisa lihat bahwa Tidak meleset terlalu jauh Ya Tidak meleset terlalu jauh Masa jenis Ya Kemudian Itu saja mungkin ya Karena banyak sekali kalau kita sebutkan satu-satu Ya Jadi itu beberapa kontribusi karya dan kontribusi beliau Ya Kemudian kita masuk ke Bagaimana falsafah Sains dari Albiruni Sebetulnya disini saya baru mengkaji lebih banyak ke aspek-aspek etik Etik dan aksiologi dan etik Kemudian aspek-aspek beberapa aspek dari epistemologi Jadi belum banyak juga hasil yang saya peroleh Nah salah satunya adalah yang jelas sekali adalah aksiologi sains itu sendiri Jadi sains sebagai Albiruni itu adalah kegiatan untuk permasalahan saintifik Jadi disini Menyelesaikan permasalahan saintifik Atau lebih jelasnya permasalahan dan keperluan masyarakat Jadi disini sains itu sudah di dalam pandangan Albiruni ada aspek pragmatisnya Tapi pragmatis disini bukan dalam pengertian yang dangkal seperti Faham pragmatisme sekarang ya Tapi lebih pada bahwa sains itu harus digunakan Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Baik itu permasalahan keagamaan Misalnya kebutuhan masyarakat untuk menghitung Waktu-waktu sholat Atau menentukan arah kiblat misalnya Ataupun permasalahan-permasalahan yang sifatnya Kebutuhan yang masyarakat umum Bukan hanya kebutuhan agama Kemudian yang menariknya juga Yang dimaksud permasalahan saintifik itu Itu bukan hanya saintifik dalam pengertian umum Tetapi ada dua hal yang menjadi kategori Dia bagian dari perintah agama Jadi ini disebut oleh Albiruni sebagai permasalahan saintifik Jadi maksudnya begini Kalau kita di suatu daerah Masyarakat muslim di suatu daerah Dan tidak tahu kemana arah sholat misalnya Itu adalah permasalahan saintifik Jadi bukan sekedar permasalahan keagamaan Jadi saintifik tidak sesempit yang dimaknai sekarang Nah kemudian juga disebut saintifik itu Kalau tidak bertentangan dengan agama Jadi misalnya ilmu tentang meracik komer Mungkin kalau sekarang disebut sains Tapi kalau di mata Albiruni itu tidak saintifik Jadi saintifik itu kalau permasalahan tersebut Tidak bertentangan dengan agama Jadi makanya kalau saya berpendapat Albiruni itu tidak menerima astrologi Meskipun banyak menulis Bahkan mempelajarinya Itu pendapat saya lah Yang tidak berbeda mungkin dengan Nasr Dan tujuan yang sifatnya Transcendental Jadi kalau boleh dibilang tadi Tujuan yang sifatnya horizontal Ini tujuan yang sifatnya Transcendental Yang vertikal Adalah untuk memperoleh Ridha Allah SWT Dan ini bukan hal yang Klise ya di zaman dulu Itu biasa saja Para saintis itu Belajar mempelajari alam itu Tujuannya bertakwa Mencari ridha Allah itu biasa Karena kita ini hidup di zaman Yang sangat pragmatis dangkal Yang semuanya diukur dengan materi Itu menjadi aneh Kalau kita mendengar saintis Seperti di zaman lalu itu Tujuan belajar sains itu Untuk mencari ridha Allah Untuk menjadi orang yang bertakwa Kita bisa temukan di berbagai Karya para saintis zaman lalu Ibn Khaitam Al-Biruni sendiri Al-Khawarizmi Itu selalu menyebutkan ya Bahwa tujuan dia belajar sains itu Adalah ada dimensi vertikalnya Menjadi orang yang bertakwa Menjadi orang yang mencari ridha Allah Jadi orang-orang modern mungkin akan Merasa aneh gitu ya Kalau dengar begini Tujuan sains menjadi orang bertakwa Itu agak aneh gitu Kalau misalnya ada mahasiswa Datang ke ITB Jurusan apa? Jurusan kimia Apa tujuan kamu? Menjadi orang bertakwa Itu mungkin akan diketawain Karena memang Zamannya sudah Sudah begitu Berbeda Berbeda dari zamannya Al-Biruni Jadi tujuannya ada dua Sifatnya horizontal Yaitu menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Baik permasalahan umum Ataupun permasalahan ibadah Dan kedua Yang sifatnya vertikal Itu menjadi Hamba yang Bertakwa Mencari ridha Allah Dan lain-lain Dan ini umum Seperti misalnya Ibnul Haitham juga sama Jadi salah satu Misalnya Ibnul Haitham itu Beliau dari Basroh Kemudian pergi ke Syria Di Syam Di Syam itu Beliau mendengar bahwa Masyarakat di Sungai Di Apa di Kairok Itu sering mengalami Masalah dengan Sungai Nil Jadi sungai Nil itu Kalau musim penghujan Itu Meluap jadi banjir Menimbulkan bencana Tapi sebaliknya Di musim kemarau Itu akan kering Dan itu juga Menimbulkan bencana Karena sungai Nil itu Menjadi Sumber kehidupan Bagi masyarakat sekitar Nah Mendengar permasalahan ini Albiruni itu Dari Syam Itu Relak Menuju Kairo Semata-mata Untuk menyelesaikan Permasalahan masyarakat Jadi Tidak lihat Ada proyek Atau tidak ada Proyek Dalam tanda petik Proyek yang ada duitnya Beliau sekedar Kesana Untuk Menawarkan solusi Meskipun pada waktu itu Solusi yang ditawarkan Tidak Bisa terlaksana Jadi salah satunya adalah Membuat bendungan Di bendungan Di salah satu daerah Di Mesir Terlaksananya Beberapa ratus Kemudian Bendungan itu Jadi pada saat itu Belum Teknologi Belum memungkinkan Itu contoh Bagaimana Ilmuwan-ilmuwan Di masa lalu itu Memang Menggunakan Sains itu Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang dihadapi oleh Masyarakat Itu tujuannya Bagi Albiruni Jadi Albiruni itu Sainis yang sangat Ekspresi Kereligiusan Sangat Eksplisit Ini agak beda Dengan ilmuwan Ibn Khaytam itu Agak Meskipun Banyak juga ya Ibn Khaytam itu Juga ada Di awal Di akhir itu Selalu Membuka Karya-karya Sains dan Matematika Dengan Bismillah Dengan Hamdallah Menutupnya Dengan solawat Dan lain-lain Tapi Albiruni itu Bukan sekedar itu Jadi banyak sekali Kita temukan Ekspresi-ekspresi Religius Di dalam tubuh Dari karya Sainsifiknya Bahkan Beliau itu Sering Mengutip Secara Verbatim Secara Verbatim Itu kata-perkata Dari ayat-ayat Quran Itu yang Kalau Ibn Khaytam itu Sangat jarang Agak jarang Beliau ada Satulah di Almanazir Kutip Tentang cahaya Tapi kalau Albiruni itu Kita bisa temukan Kutipan-kutipan Ayat Quran itu Di Berbagai Karyanya Ini Contoh-contoh Ungkapan-ungkapan Dari Albiruni Jadi kami Meminta Aku memohon Kepada Allah Untuk menetapi Kebenaran Dan untuk Menolongku Untuk menemukan Kebenaran Dan memudahkan Untuk menempuhnya Dan untuk Menghilangkan Berbagai rintangan Untuk mencapai Tujuan-tujuan mulia Dengan kemurahannya Dan keluasan Karunianya Sesungguhnya Dia terhadap Segala sesuatu Maha berkuasa Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Kata beliau Jadi sangat religius Sangat religius Kemudian Itu juga Karya beliau Di Albirunis India Juga Kita bisa temukan Ungkapan-ungkapan Yang sangat Religius Dari beliau Bagi Albiruni Ilmu-ilmu Seperti matematika Dan astronomi Tidak bisa dipisahkan Dari ilmu agama Karena ia Membantu Menyelesaikan Permasalahan ibadah Dan menjawab Kesulitan Pelaksanaannya Jadi ilmu Matematika Dan astronomi itu Tidak bisa Dipisahkan Sama sekali Dari ilmu agama Dalam pengertian Bukan bagian Sama sekali Dari agama Jadi karena apa? Karena dia Sangat membantu Dalam pelaksanaan Ibadah Itu menurut Albiruni Bahkan Albiruni itu Ini aspek etikanya Aspek etika Dan moral Albiruni Menekankan Kebersihan niat Dari para Ahli matematika Muslim Karena kebersihan niat Adalah bagian Dari keimanan Bahkan buku Al-Qonon Al-Masudi itu Itu ditawarkan oleh Al-Masudinya itu Perak Seberkarung-karung Perak Yang diangkat oleh Seekor gajah Sebagai Imbalannya Tapi Albiruni itu Tidak mau Tidak mau Menolak Hadiah dari Al-Masudi itu Untuk menulis Tiga jelit itu Kemudian Ia mendorong Para matematikawan Untuk aktif Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Bukan untuk Mengejar Kekayaan Albiruni Menolak Hadiah Perak Yang diangkut Seekor gajah Jadi Itu juga bisa Ditemukan Dalam biografi Ibn Khaitam Ibn Khaitam Juga beberapa kali Menolak hadiah Dari para penguasa Untuk menyelesaikan Permasalahan Di daerah tersebut Jadi Bukan hal yang aneh Para saintis Itu tidak Mengejar kekayaan Sekali lagi Mungkin Kalau kita anggap Aneh Ya karena Memang kita hidup Di dunia Serba materialistik Nah itu Menunjukkan Bahwa memang Udah beda alam Sepertinya Tada petik Beda alam Dengan Masanya Albiruni Ya Ini ada kutipan Yang menarik juga Sarjana Lebih Lebih mengetahui Gunanya uang Tetapi Orang-orang kaya Tidak Tidak mengetahui Atau Tidak Tidak tahu Mulianya ilmu Nah itu Kata albiruni Jadi makanya Kalau mau kasih uang Ke para ulama aja Karena ulama itu Kalau dikasih uang Dibeliin apa Ulama yang bener ya Dibeliin kitab Dan kitab itu Gunanya untuk umat juga Ngejar umat juga Untuk umat juga Tapi kalau Ngasih honor Ke Mohon maaf Selebritis Atau artis Mungkin Banyaknya Dipakai Untuk Perawatan wajah Dan itu Tidak ada manfaatnya Kalau buat kita Umat Tapi Kenyataannya apa Kenyataannya Ngasih honor Para artis Biasanya Lebih gede Dari Ngasih honor Para ulama Para ustad Tapi ulama dan ustad Memang tidak Mengharapkan itu Nah kemudian Aspek etika lainnya Albiruni itu Salah satu Bukan salah satu Memang Umumnya seperti itu Mengutamakan Kejujuran dan Keadilan dalam Kegiatan Ilmiahnya Ini kutipannya Dari Albiruni Jadi bahkan Kepada Yang disebut Albiruni Sebagai musuh-musuh Agama kita Beliau Sendiri Bersikap Adil Coba kita Lihat Saya tidak Pernah membuat Tuduhan yang Tidak berdasar Terhadap Mereka Orang-orang Hindu Musuh Makan disebutkan Musuh-musuh Agama kita Explicit Jadi bahkan Terhadap musuh pun Beliau berbuat Adil Tetapi Pada saat yang Sama Berbuat Sesuatu yang Tidak sejalan Sebagai seorang Muslim Untuk mengutip Perkataan Mereka Dengan sepenuhnya Jika saya Rasa hal itu Tidak menjelaskan Perkirannya Jadi maksudnya Begini Mungkin terjemahnya Agak Tidak enak Jadi maksudnya Begini Kepada musuh-musuh Itu Saya Tidak pernah Membuat Tuduhan Yang tidak Berdasar Bahkan Al-Biruni Mengutip Sepenuhnya Tidak Mengkorupsi Perkataan Dari karya-karya Orang-orang Hindu itu Dikutip Sepenuhnya Supaya jelas Nah itu Maksudnya Jadi beliau Mengutamakan Kejujuran Dan keadilan Dalam kegiatan Ilmiah Beliau juga Sangat menjunjung Tinggi kebenaran Dalam aspek Etikanya Ini Salah satu Contoh Kutipan Kami meminta Allah untuk Mengampuni kami Untuk setiap Pernyataan kami Yang tidak benar Kami meminta Dia untuk Memimpin kami Kepandangan yang tepat Tentang alam Dari apa yang Palsu dan tidak Berguna Agar kita dapat Menyaringnya untuk Membedakan sekam Dari gandum Jadi untuk Belajar fisika saja Belajar astronomi saja Beliau Meminta kepada Allah Kalau di Sekarang Ada Ada yang Seperti itu Ada mungkin Insya Allah Ada Para astronom Muslim Di ITB Masih Mengekalkan Etika Seperti ini Atau di tempat-tempat Lain Kemudian Saya harus Menguji Semua aspek Dari pernyataan ini Karena saya Tidak menolak Untuk menerima Kebenaran dari Sumber manapun Dimanapun Saya dapat Menemukannya Jadi contoh Bagaimana Ungkapan-ungkapan Bahwa yang Yang paling tinggi Itu adalah Kebenaran Bukan Apa Bukan perasaan Bukan pendapat Seseorang Bahkan aspek Moral Dan etika lainnya Adalah beliau Mengutamakan akhirat Ini menarik juga Kita perlu Sekali lagi Mengingat Albiru ini Seorang Matematikawan Dan saintis besar Tapi ungkapannya Coba kita lihat Kita melihat Sekeliling Dan kita melihat Bahwa usaha manusia Diarahkan Hanya untuk mencari nafkah Dan untuk tujuan ini Ia menanggung Kesulitan dan ketakutan Meskipun Ia membutuhkan Makanannya Hanya sekali Dua kali saja Untuk hidupnya Di dunia ini Tetapi ia berpura-pura Tidak tahu apa-apa Dan melalaikan Apa yang tidak boleh Ia lalaikan Untuk jiwanya di akhirat Yaitu Lima waktu Setiap siang dan malam Menarik ya Seperti perungkapan Almarhum Profesor Hamka Kalau Hidup itu Untuk kerja Sekedar kerja Monyet Juga kerja Dan Ungkapan Seperti itulah Kalau hidup Sekedar Kerja dan kerja Kambing Juga bekerja Jadi ini Bisa kita temukan Ungkapan Seperti itu Dalam Hari Albiruni Nah Itu aspek Aksiologi Dan etika Serta Moral Kalau berkatakan Kemudian Aspek Epistemologinya Apa Nah kita bisa Merangkum Bahwa beliau itu Menerima Keperbagaian Sumber-sumber Ilmiah Dan itu Sebetulnya Bukan hal yang Khas pada Albiruni Saya juga Pernah Memaparkan Falsafah Ibn Khaytam Juga Ya sama saja Ya Sama saja Karena ini memang Pandangan Pandangan Alam Islam Ya Worldview Islam Jadi setiap Muslim itu Termasuk Sainis Pasti menerima Keperbagaian Sumber-sumber Atau saluran ilmu Itu bukan hal yang Yang Apa Yang aneh Begitu Cuman ini perlu Ditekankan Untuk Kalau kita Kontraskan dengan Sains Di masa modern Khususnya Yang Yang apa Yang menganut Positivisme Karena positivisme Itu kan Mereduksi Sumber-sumber ilmiah Mereduksi Sumber-sumber Kebenaran Jadi karena itu Kalau dikatakan Albiruni itu Sainis modern Atau Ibn Khaytam itu Pelopor Sainis modern Itu kita Tidak Tidak bisa Menerima Begitu saja Karena Sains modern Itu ada masalah Ya Terutama Dalam aspek Falsafahnya Jadi kalau disebut Albiruni itu Pelopor Sains modern Ibn Khaytam Pelopor Sains modern Ada ianya Dan ada Enggaknya Ianya Mungkin Dali segi Metodologi Yang sifatnya Teknik Teknis Teknis Sains prosedural Tapi tidaknya Adalah Aspek Falsafahnya Itu tidak Tidak sama Dengan Sains modern Kadang-kadang Kita karena Ingin Menunjukkan Kehebatan Sainis Di masa lalu Kita sebut Pelopor Sains modern Kita perlu Hati-hati Di situ Pertama Albiruni Itu menerima Tentunya Ini tentu saja Itu menerima Saluran ilmu Yang disebut Khobar sodik Ini kalau Yang sering Mengkaji Prof. Alatas Tentunya Saluran-saluran Pembahasan tentang Saluran ilmu itu Bukan sesuatu yang asing Sesuatu yang asing Apalagi Yang mengkaji Akhoid Anasafi Itu bukan sesuatu yang asing Jadi memang Saluran-saluran ilmu Yang disebutkan Dalam Teks Akhidah Akhoid Anasafi Itu memang umum Diterima Bukan hanya oleh Para ulama Para Juga termasuk Para saintis Jadi itu sudah Tidak aneh Jadi menerima Khobar sodik Atau laporan Atau berita Sebagai sumber ilmu Dan di sini Kita bisa Memang bisa Kita klasifasikan Menjadi dua Habar yang pasti Benar Yaitu dari Al-Quran Dan Al-Hadith Itu Tentu saja Diterima Tanpa kritik Oleh Al-Biruni Kritik Dalam pengertian Validitasnya Tentu diterima Dan kita tidak pernah Menemukan dalam karya beliau Mempermasalahkan Apakah wahyu itu Benar atau tidak Beliau ketip Secara begitu saja Verbatim saja Merujuk Atau mengutip Secara verbatim Itu menunjukkan bahwa Beliau Menerima Menerima Kebenaran Dari sumber-sumber Wahyu Khobar sodik Yang bersumber Dari wahyu Ini contoh saja Dalam Dalam Al-Jamahir Karena itulah Mau tidak mau Bumi bertindak Sesuai dengan perintahnya Perintahnya harusnya N-nya besar Allah berfirman Jadi beliau Mengutip Al-Quran Dan apakah mereka Orang-orang kafir itu Sehingga tidak melihat Bahwa kami telah Menciptakan bagi mereka Apa yang telah Dalam oleh tangan Kami Berupa binatang-binatang Ternak Dan seterusnya Jadi beliau Sering mengutip Secara verbatim Kalau kita lihat Kita baca Dalam karya-karyanya Beliau juga Kita bisa melihat Bahwa beliau Meletakkan Wahyu itu Di atas Sumber-sumber lain Contohnya ini Contohnya ada kutipan Kami telah memberikan Di sini penjelasan Tentang hal-hal tersebut Agar pembaca Dapat belajar Dengan cara Membandingkannya Betapa superiornya Superiornya Islam Jadi beliau Meletakkan Sumber-sumber wahyu Itu Sebagai tolak ukur Kebenaran Segala sesuatu Tentu yang berkaitan Kalau masalah-masalah Sientifik teknis Tentunya Sumber-sumber wahyu Mungkin tidak ada Yang menjelaskan Cara tidak langsung Eh secara langsung Di dalam Masalah-masalah Yang memang dijelaskan Oleh wahyu Albiruni Meletakkan Wahyu itu Di tempat yang Paling tinggi Untuk tolak ukur Kebenaran Nah kemudian Jenis yang kedua Dari khobar sodik Itu adalah Laporan sejarah Atau Laporan ilmiah Dari para Sientis sebelumnya Nah contohnya Misalnya Kitab ini Bukanlah buku Tentang perdebatan Karena saya Tidak akan membuat Hujah-hujah Untuk membantah Pandangan musuh-musuh kita Yang saya yakini Salah Ini maksudnya Musuh-musuh kita ini Yang berbeda agama Di sini Konteksnya Hindu Sesungguhnya Ini semata-mata Sebuah buku sejarah Yang merekam Fakta-fakta Agama Hindu Sebagaimana Adanya Dan saya sebutkan Hubungannya dengan Pandangan yang serupa Untuk orang Yunani Untuk menunjukkan Adanya hubungan Antara keduanya Jadi beliau menerima Sumber-sumber sejarah juga Sumber sejarah Contoh kedua Dalam Aljamahir Juga disebutkan Bahwa beliau Mendasarkan Studi tentang Batuan Itu pada Laporan Laporan ilmiah Laporan ilmiah Jadi beliau Intinya menerima Khobar sodik Dalam dua aspek Yaitu aspek yang Sifatnya sudah pasti benar Sumber-sumber wahyu Dan Laporan sejarah Kemudian Saluran ilmu Ini masih ada Untuk laporan sejarah Dan informasi Sertifik Dari sarjana Sebelumnya Ia tempatkan di bawah Pengamatan Ini juga menarik Jadi untuk Khobar sodik Khususnya Laporan sejarah Bukan wahyu Itu beliau Menempatkannya Untuk aspek-aspek Yang saintifik Yang berkaitan dengan Sains Menempatkannya di bawah Metode Observasi Ini beberapa Contoh kutipannya Jadi Ini beliau Memperoleh Laporan Seperti ini Tapi beliau Mengatakan Saya sendiri Belum Mengamati Dan Belum juga Membuat eksperimen Tentangnya Jadi artinya Apa? Artinya Beliau Menempatkan Pengamatan Dan percobaan Di atas Kebenaran Laporan Ilmiah Dari saintifik Yang sebelumnya Ini contoh-contoh Kutipannya Kemudian Al-Biru Ini juga Sangat Mengandalkan Pengamatan Dan percobaan Dalam mempelajari Alam Dalam bidang Mineralogi Misalnya Al-Jamahir Fima'i Fatir Jawahir Beliau menuliskan Ada pun penglihatan Fungsinya adalah Mengambil Ibroh Dari apa yang Kita lihat Dari tanda-tanda Kebijaksana Allah Dan ciptaannya Dan sebagai alat Untuk membinta Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi beliau Menerima Atau mempercayai Saluran Indra Indrawi Sebagai sumber Kebenaran Jadi mungkin Kalau kita tidak Belajar Falsafah Perkembangan Falsafah Barat Ini tidak ada Tidak ada istimewanya Tapi kita tahu Dalam perkembangan Falsafah Barat Ada aliran Rasionalisme Dan empirisisme Yang saling Bercanggah Yang saling Bertentangan Yang satunya Tidak percaya Panca Indra Yang satunya Menekankan Penggunaan Panca Indra Tapi Bagi Albiruni Dan para saintis Muslim Kebanyakan Keduanya itu Tidak bertentangan Dua-duanya Bisa digunakan Meskipun punya Keterbatasan Keterbatasan Dalam melakukan Percobaan Eksperimen Dan pengamatan Ia tidak Melakukannya Sekali Tapi berulang-ulang Itu bisa kita Temukan dalam Berbagai karyanya Terkadang Ia juga Menggabungkan Catatan sejarah Dengan pengamatan Saya tidak akan Baca Kutipan-kutipannya Teman-teman Nanti bisa Kaji Sendiri Di rumah Masing-masing Selain itu Albiruni Juga sangat Mengandalkan Penggunaan Matematika Untuk menghilangkan Keraguan Dari hasil Pengamatan Jadi kalau Boleh Diletakkan Albiruni Meskipun Mengandalkan Observasi Ilminya Tapi Matematika Itu alat Yang Bagi Albiruni Menghilangkan Keraguan Dari hasil Pengamatan Apakah Bisa dikatakan Mungkin Matematika Itu Lebih tinggi Dari pengamatan Barangkali Apakah Bisa dikatakan Demikian Barangkali Contohnya Misalnya Melalui Geometri Ilmu tentang Angka Beralih Dari yang Partikular Ke Universal Dan Astronomi Dibersihkan Dari keraguan Dan opini Menjadi Berdasarkan Kebenaran Jadi Ungkapan Ini Menunjukkan Bahwa Keraguan Dari hasil Pengamatan Itu Bisa dibersihkan Menggunakan Ilmu Matematika Contoh Lainnya Berhitung Adalah Sifat Bawaan Manusia Jadi Albino Menganggap Kemampuan Berhitung Itu Adalah Sifat Bawaan Manusia Khas Manusia Beliau Menyatakan Ukuran Suatu Hal Menjadi Diketahui Dengan Membandingkannya Terhadap Hal Lain Dalam Spesies Yang Sama Ini Saya Teringat Pada Saya Saya Mengajar Fisika Dasar Kalau Saya Bahas Bab Satu Di Fisika Fisika Dasar Satu Itu Seling Mendefinisikan Apa Itu Mengukur Saya Sampaikan Kepang Sesuatu Mengukur Itu Membandingkan Rupanya Albiru Sudah Duluan Mengukur Adalah Membandingkan Satu Besaran Dengan Besaran Lain Jadi Kalau Kita Mengukur Panjang Meja Misalnya Dengan Penggaris Hakikatnya Apa Hakikatnya Adalah Kita Membandingkan Penggaris Dengan Meja Berapa Kali Jadi Mengukur Itu Membandingkan Sesuatu Dalam Spesies Yang Sama Tentunya Jadi Kita Nggak Bisa Mengukur Luas Menggunakan Penggaris Karena Itu Dimensi Lain Maksudnya Dalam Mempelajari Fenomena Alam Albiru Sering Menggabungkan Matematika Dengan Eksperimen Secara Bersamaan Contohnya Adalah Tadi Yang Kita Lihat Dalam Bagaimana Beliau Mengukur Atau Menghitung Radius Bumi Yang Menggunakan Acelolab Observasinya Dan Menentukan Radius Buminya Menggunakan Kidegonometri Jadi Beliau Menggabungkan Ini Kenapa Penting Karena Di Masa Yunani Itu Matematika Dengan Sains Atau Ahli Matematika Dengan Ahli Sains Filosof Kalau Zaman Dulu Sebutnya Filosof Ahli Matematika Filosof Itu Adalah Dua Kelompok Yang Sering Bertentangan Saya Pernah Nyampekan Ini Di Kajian Ibn Haitham Jadi Sering Bercanggah Sering Bertentangan Nah Di Tangan Para Sainis Muslim Di Antaranya Al-Biruni Dan Juga Ilmu Haitham Pendapat Yang Bertentangan Dari Ahli Matematika Dan Ahli Sains Itu Diharmonikan Disatukan Jadi Penyatuan Matematika Dengan Observasi Itu Itu Ada Di Tangan Para Sainis Muslim Dan Ini Menjadi Cikal Bakal Munculnya Sains Modern Jadi Kita Di Alam Modern Ini Tidak Bisa Membayangkan Belajar Sains Tanpa Matematika Kalau Di Zaman Aristotle Dan Sebelumnya Itu Belajar Sains Tidak Pake Matematika Dia Tidak Mati Saja Bahkan Bukan Ngamati Berspekulasi Aristotle Banyak Berspekulasi Meskipun Disebut Sainis Yang Empiris Tapi Banyaknya Spekulasi Pengamatan Pengamatan Yang Spekulatif Tidak Pake Matematika Jadi Itu Memang Sejak Prasokratik Begitu Dua Aliran Yang Bertentangan Ada Filosof Italian Italian Philosopher Misalnya Pitagoras Itu Mengutamakan Matematika Tapi Mazhab Satunya Eleatik Ionian Ionian Itu Mengutapangan Pengamatan Seperti Thales Thales Dari Miletus Itu Mengutapangan Observasi Jadi Sejak Prasokratik Dua Mazhab Ini Selalu Berbeda Pendapat Sampai Sekarang Di Barat Itu Begitu Rasionalisme Dan Empiresisme Jadi Itu Sejarahnya Sudah Sangat Lama Tapi Di Tangan Para Sainis Muslim Kedua Metode Ini Diharmonikan Jadi Di Matematisasi Sains Itu Itu Sikal Bakal Dari Pendekatan Sains Modern Kalau Sekarang Bukan Hal Aneh Kalau Kita Buka Buku Fisika Buka Buku Kimia Itu Pasti Ada Matematikanya Jadi Melancari Film Alam Albiru Sering Menggabungkan Matematik Dengan Eksperimen Cuma Matematikanya Yang Dominan Adalah Geometri Geometri Khususnya Trigonometri Tentu Saja Belum Ada Kalkulus Waktu Itu Kalau Sekarang Kalkulus Yang Banyak Digunakan Jadi Kalau Kita Rangkum Dalam Hal Saluran Ilmu Albiru Menerima Setiap Kebenaran Yang Datang Dari Berbagai Sumber Dan Saluran Yaitu Otoritas Khabar Sodik Bisa Dipilah Menjadi Dua Otoritas Agama Yang Tidak Dipertanyakan Validitas Kemudian Otoritas Kedua Sumber Sejarah Yang Dikritisi Menggunakan Observasi Kemudian Akal Rasional Logis Dan Juga Indra Atau Deria Deria Ini Bahasa Malaysia Tapi Di Indonesia Juga Ada Deria Tapi Jarang Digunakan Deria Itu Alat Alat Indra Jadi Ini Kalau Kita Pernah Kaji Akkoid An-Nasafi Ini Akkoid An-Nasafi Banget Mungkin Sayanya Yang Punya Perspektif Begitu Punya Asumsi Dan Itu Tidak Apa-apa Dalam Kajian Ilmiah Itu Tidak Ada Objektif Semua Itu Punya Framework Masalahnya Apakah Kita Itu Bisa Mempertahankan Tidak Apakah Punya Argumen Tidak Mempertahankan Framework Itu Tidak Ada Objektif Objektif Dalam Pengertian Tidak Berpihak Atau Tidak Punya Paradigma Tidak Ada Tapi Objektif Dalam Kejujuran Ilmiah Tentu Harus Objektif Nah Kepel Bagian Tersebut Tidak Dipertentangan Tidak Ada Dualisme Dipakai Tapi Ditempatkan Sesuai dengan Tempatnya Dan justru Saling Melengkapi Kalau bahasanya Profwan Ini istilahnya Tauhidik Metode Tauhidik Metode 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 Yang Saling Melengkapi Kemudian Aspek Aspek Yang Menyangkut Epistemologi Adalah Albiruni Adalah Saintis Yang Merintis Pemisahan Ilmu Trigonometri Dari Astronomi Sebagai Suatu Cabang Ilmu Mandiri Kemudian Menentang Penyimpulan Yang Tidak Saintifik Terhadap Fenomen Alam Dengan Demikian Ia Telah Memulai Usaha Pemisahan Astronomi Dari Astrologi Membedakan Astrologi Hindu Dan Yunani Dengan Astrologi Kita Disebutkan Dalam Albirunis India Dalam Buku beliau Tentang India Jadi beliau Mempelajari Jadi Begini Kata-kata Beliau Kurang lebih Nah Orang-orang Kita Maksudnya Orang-orang Muslim Itu Banyak Yang Tidak Tahu Tentang Astrologi India Jadi Beliau Membedakan Astrologi Kita Dengan Mereka Panjang Lebar Beliau Menjelaskan Tentang Astrologinya Orang-orang Hindu Dan Yunani Meskipun Tadi Saya sebut Tanpa Menafikan Ada Orang Berpendapat Seperti Nasr Misalnya Yang Albirun Itu Bagaimanapun Ada Menerima Aspek-aspek Tertan Dari Astrologi Itu Terbuka Untuk Diperdebatkan Albirun Banyak Melakukan Kritik Terhadap Pandangan-pandangan Filsafat Dan Sains Arisotel Yang bertentangan Dengan agama Dan masyarakat Teologi Yang Dianudnya Seperti Misalnya Bahwa Alam Itu Tidak Bermula Itu Pandangan Aristoteles Itu Dikritik Kemudian Pandangan Yang menentang Teori Atom Itu Juga Dikritik Albiruni Karena Albiruni Kan Seorang Asari Yang Ada Teori Atom Di Dalamnya Jadi Beliau Mengkritik Pandangan Aristotel Yang Tidak Mempercaya Teori Atom Bahkan Sayer Menyatakan Albiruni Menganggap Bahwa Kegagasan Bahwa Alam Ini Tidak Bermula Sebagai Gagasan Yang Sangat Abhoran Menjijikan Yang Paling The Most Abhoran Jadi Gagasan Yang Paling Menjijikan Dari Doktrin Aristotel Dan Yang 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 Paling Bertentangan Dengan Pandangan Islam Jadi Memang Albiruni Ini Cukup Keras Dalam Aspek Falsafah Makanya Saya Cenderung Tidak Setuju Dengan Anggapan Albiruni Itu Setuju Menerima Astrologi Karena Sikapnya Yang Keras Seperti Ini Albiruni Menyatakan Masalah Dengan Orang Orang Yang Ngikut Paripatetik Orang Orang Kalangan Paripatetik Yaitu Orang Orang Yang Taklit Pada Aristoteles Mereka Percaya Bahwa Tidak Ada Kemungkinan Kesalahan Dari Pandangan Aristoteles Meskipun Mereka Tahu Bahwa Dia Hanyalah Berteori Sesuai Kemampuannya Pada Saat Itu Dan Tidak Pernah Mengaku Dilindungi Tuhan Dari Kesalahan Jadi Ini kritik Jadi Albiruni Bukan Hanya Mengkritik Aristoteles Tapi Mengkritik Orang-orang Yang Mengamini Pandangan Pandangan Aristoteles Di Di antaranya Ibn Ibn Sina Beliau Berdebat Dengan Ibn Sina 9 Menit Laginya Alhamdulillah Sudah Kesimpulan Nah Jadi Kalau Disimpulkan Tujuan Mempelajari Science Ada Dua Dimensi Dimensi Pragmatis Pragmatis Dalam Pengertian Untuk Menyelesaikan Permasaan Masyarakat Ada Juga Dimensi Transcendental Vertikal Menjadi Manusia Bertakwa Mencari Da'Allah Dan Lain-lain Jadi Tujuan Science Ada Dua Dimensi Seperti Ini Kemudian Sangat Menyujung Tinggi Etika Dan Moral Menerima Kepelbagian Saluran Ilmu Menempatkan Saluran Dan Sumber Ilmu Pada Tempatnya Tidak Menganut Dualisme Tetapi Tauhidik Bahkan Telah Melakukan Matematisasi Dalam Sains Kalau Boleh Dikatakan Ini Cikal Bakal Dari Sains Modern Tanda Petik Dalam Aspek Matematis Matematis Telah Menggabungkan Pendekatan Matematik Dan Eksperimen Yang Dilakukan Berulang Jadi Kalau Bikin Eksperimen Albiruni Selalu Berulang Tidak Pena Sekali Ibn Haitam Juga Sama Jadi Siapa Perintis Sientifik Modern Rasanya Tidak Satu Orang Karena Kalau Kita Baca Karya Ibn Haitam Juga Begitu Albiruni Begitu Menggunakan Dua Pendekatan Matematik Dan Pengamatan Dan Menggabungkannya Jadi Kalangan Sientis Muslim Sudah Menggunakan Metode Sientifik Yang Dikenal Sekarang Sudah Lama Bukan Hanya Satu Orang Albiruni Padahal Albiruni Dengan Ibn Haitam Rasanya Tidak Pena Bertemu Tidak Ada Korespondensi Satu Ke Barat Satu Ke Timur Kalau Ibn Haitam Itu Dari Basroh Menjauh Ke Kairoh Bahkan Wafat Di Mesir Kalau Albiruni Justru Ke Alah Timur Dari Uzbekistan Meninggal Di Afganistan Jadi Makanya Tidak Pertemu Tapi Metode Yang Digunakan Kok Mirip Kok Sama Kenapa Kalau Boleh Disimpulkan Itu Pandangan Alam Islam Sebetulnya Bahwa Islam Sudah Inherent Di Dalamnya Ketika Memperajari Alam Itu Tidak Memang Menerima Menerima Metode Sientifik Bahkan Muhammad Iqbal Itu Meskipun Agak Berlebihan Itu pernah Menyatakan Bahwa Kelahiran Islam Itu Kelahiran Metode Induktif Yang dipakai Dalam Kegiatan Ilmiah Meskipun Kalau Menurut Rohwan Bukan Hanya Induktif Tapi Juga Deduktif Kalau Ketika Rohwan Tapi Ada Benarnya Juga Memang Sejak Kedatangan Islam Metode Pengamatan Induktif Sangat Ditekankan Buktinya Dalam Quran Kita Disuluh Mengamati Yang Partikular Perhatikan Unta Perhatikan Gunung Perhatikan Alam Sekitar Perhatikan Sejarah Itu kan Sifatnya Partikular Jadi Tidak Berlebihan Sebetulnya Ada Benarnya Tapi Tidak Lengkap Pernyataan Iqbal Bahwa Kelahiran Islam Itu Kelahiran Metode Induktif Yang Mengutapakan Induksi Kemudian Telah Melakukan Usaha Islamisasi Ini Kesimpulan Saya Boleh Setuju Boleh Tidak Memang Ini Sebetulnya Tidak Aneh Dalam Pengertian Begini Para Sientis Dan Ulama Muslim Di Masa Lalu Menerima Karya Karya Dari Yunani Dari India Yang Berkaitan Dengan Falsafah Dan Sains Dan Mereka Sudah Punya Pandangan Alam Sendiri Tentu Setika Mereka Menerima Menyaring Menyaring Pengetahuan Yang Dari Luar Itu Dan Itulah Itulah Yang Disebut Dengan Islamisasi Jadi Boleh Dikatakan Bahwa Elbirone Itu Telah Melakukan Usaha Islamisasi Dari Falsafah Dan Sains Hindu Dan Yunani Islamisasi Disini Ada Dua Dimensi Yang Sifatnya Kreatif Menghasilkan Disiplin Disiplin Ilmu Baru Seperti Perbandingan Agama Itu Suatu Disiplin Ilmu Baru Kemudian Indologi Geodesi Geologi Antropologi Jadi Di Menjadikan Disiplin Ilmu Yang Mandiri Meskipun Kajian Geologi Geodesi Sudah Ada Sebelumnya Tapi Menjadikannya Suatu Disiplin Ilmu Yang Mandiri Itu Elbirone Melakukannya Kemudian Ada Sifatnya Reaktif Yaitu Grupa Kritik Kritik Terhadap Astrologi Kritik Terhadap Falsafah Yunani Khusususnya Pandangan Aristotel Pandangan Ptolemi Dan Lain-lain Vecho